Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pihak Sekjen DPR membenarkan 18 anggota DPR dari 6 fraksi terkonfirmasi positif COVID-19. Ke 18 anggota tersebut kini masih menjalani masa isolasi mandiri. Menurut data yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPR, total secara keseluruhan yang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkungan DPR mencapai 41 orang. 18 diantaranya merupakan anggota DPR, 23 sisanya berasal dari staff dan tenaga ahli anggota hingga ASN DPR RI. Lebih lanjut, Indra Iskandar menyatakan angka ini merupakan data yang diperoleh oleh Sekjen DPR berdasarkan laporan yang masuk sehingga masih dimungkinkan angkanya berubah. Lantaran tidak semua kalangan yang bekerja di DPR secara aktif melakukan pelaporan. Pasti ditemukannya 18 orang anggota DPR terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak Sekretaris Jenderal DPR RI akan melockdown di Gedung Nusantara 1 hingga tanggal 8 November mendatang. Oleh karenanya, staff dan tenaga ahli anggota DPR diberikan waktu hingga Jumat pekan ini untuk menyelesaikan seluruh urusan administrasi anggota DPR untuk keperluan kunker di masa reses. Sampai dengan masa persidangan akan datang sampai 8 November. Berarti akan ditutup sampai tanggal 8 November? Iya, iya. Cangkanya kita tiap Senin nanti kita akan lakukan, walaupun ruang-ruang rapat, alat kelengkapan Dewan, komisi, dan badan-badan di Dewan itu dikunci, tapi tiap Senin kita akan lakukan penyemprotan-penyemprotan.